Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua kembali lagi dengan channel guru curcol ya sobat youtube apa kabar semua semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan baik ya dan selalu ditambahkan rezekinya amin baik sobat youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini 75.000 rupiah nah kira-kira apakah ini uang saldo PKH tahap yang keempat atau bukan ataupun ada bantuan tambahan lain namun sebelum itu bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe ya dan berikan jempol like-nya jika dirasakan bermanfaat baik langsung saja kita ke poin pembahasannya ada kabar yang sangat mengembirakan bagi para penerima manfaat PKH dan BPNT yaitu ada surat cair SP2D pencairan PKH yang sudah turun nah sehingga bisa dikatakan saldo KKS peserta PKH ini mulai terisi untuk daerah ini dan bank ini nah jadi KPM golongan tersebut bisa mengecek secara berkala dan kebanyakan yang masuk SP2D pencairan PKH ini adalah KPM yang sudah selesai proses penyelesaian pindah tempat ataupun pindah alamatnya dan masih terdaftar aktif sebagai penerima bantuan PKH serta di data DTKS nah penting untuk diketahui oleh semua KPM bahwasannya surat cair SP2D pencairan PKH yang turun saat ini adalah SP2D bantuan PKH tahap yang ketiga dan ini khusus bagi KPM yang belum cair jadi ini masih ada pencairan PKH tahap yang ketiga di bulan Oktober ini melalui surat SP2D yang baru saja turun mohon diingat ini SP2D nya untuk PKH tahap yang ketiga bukan PKH tahap yang keempat jadi ini khusus bagi para KPM PKH yang belum cair untuk tahap ketiganya nah ini para KPM bisa melihat ya untuk daerah Jember Jawa Timur untuk KKS Bank Mandiri ada saldo yang masuk senilai Rp1.141.500 nah kemudian ada juga saldo PKH yang masuk senilai Rp975.000 dan ini untuk KKS Bank Mandiri wilayah Garut namun perlu diingat ya saldo yang masuk ini merupakan saldo PKH tahap yang ketiga kemarin karena KPM PKH tersebut memang belum cair uang bantuan PKH tahap ketiganya nah saya doakan semoga bantuan PKH tahap yang keempat juga akan segera cair kepada para KPM PKH yang saat ini sedang menunggu saldo PKH tahap keempatnya itu dicairkan oleh pusat amin nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan silahkan di-share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua